Tak lama setelah dirilis pada Jumat, tanggal 11 Agustus tahun 2023, film Red, White, and Royal Blue yang bercerita tentang kisah cinta antara putra Presiden Amerika Serikat dan Pangeran Inggris ini kini pun caki Prime Video. Film adaptasi novel bestseller karya ke CMC Quiston itu juga masuk jajaran tiga teratas film komedi romantis yang paling banyak ditonton di Prime Video. Red, White, dan Royal Blue berkisah tentang cerita cinta dua pemuda yang kebetulan sama-sama merupakan publik figur di panggung politik dunia. Alex Claremont Dias memiliki masa depan cemerlang, ia ingin mengikuti jejak ibunya sebagai Presiden dari kalangan minoritas. Alex terkenal doyan gontaganti cewek, tapi ia tetap dipuja oleh rakyat dan netizen Amerika dan dianggap sebagai anak emas oleh semua orang. Sementara itu, Henry adalah Pangeran Muda dari Kerajaan Inggris, pewaris royal family yang selalu jaga image dan masa depannya sudah ditentukan sejak ia lahir. Alex dan Henry beberapa kali bertemu dalam acara kenegaraan, tapi keduanya selalu saling celah. Puncaknya adalah ketika mereka berkelahi di acara resepsi pernikahan kakak Henry, yang berakhir dengan foto mereka menerjang kue pengantin. Setelah insiden itu, tim PR White House dan Buckingham Palace menciptakan skenario yang memperlihatkan keakraban Alex dan Henry. Tapi siapa sangka, keakraban yang dipaksakan itu berlanjut menjadi hubungan yang lebih dari sekadar teman, saat Alex dan Henry menyadari perasaan mereka satu sama lain. Dan dimulailah hubungan diam-diam mereka yang mendapat tantangan dari kedua belah pihak. Red, White dan Royal Blue merupakan buku yang sempat heboh banget di tahun 2019. Review positif dari ribuan pembaca, bahkan menyabat beberapa penghargaan Good Reds Award. Terima kasih telah menonton!